Tapi karena mau dikasir juga gitu Mas segini ya Balas kartu, gak liat tuh kan Baju, handuk Copot sepatu, sembarangan apa Lebih mulia kalo dia mengambilnya Dan melipatnya kembali, ditaro kembali Halo, Mas Amat dan Mbak Ries Hai Baik Gimana rasanya jadi Bapak? Rasanya sangat luar biasa ya Apa yang berubah? Berubah banget lah yang tadinya sendirian Sekarang udah punya istri dan sekarang udah 2 orang lagi ya kan Ada istri dan anak Agak dewasa ada gak? Ada mulutmu dewasanya gak? Ada, ada pasti Sekarang jauh lebih dewasa Candanya masih receh gak sih? Masih Masih receh? Orangnya kan ekspresif banget Jadi makanya Ayah tuh seneng banget kalo main sama Deddy nya Jadi manggilnya Ayah atau Deddy nih? Deddy Oh, manggilnya Deddy Kalo aku sih pengam Terus anda anak kedua, rencananya paling favorit? Kalo boleh berencana ya, perempuan Dan bener katanya baru boleh mencambil lagi tuh 2 tahun? Setahun, jadi udah 1 tahun Siapa yang paling manja? Iris Bukan ya kamu Siapa? Siapa yang paling boros? Iya Aku Dia kalo belanja Dia misalnya Yang aku mau ke mall Mau beli parfum gitu ya Pas bulan tuh gak kira-kira tagihannya gitu Sedikit lainnya Sekarang mau dikasir juga gitu Mas segini ya Belas kartu gak liat tuh kan? Siapa yang paling receh diantara kalian juga? Aku Siapa yang paling romantis dan suka inget tanggal Ini tanggal kita jadi? Ini tanggal kita pertama kali makan bakso? Dia apa gimana? Dia Iya Iya Di antara kalian yang emosional Aku Karena aku receh Karena kalo ada tumpang kalo ada nikah tuh Kamu jangan naruh handuk sembarangan Kamu jangan ini sembarangan Awal-awal doangnya Kesel banget kalo soalnya tuh Geletak baju, handuk, copot, sepatu, sembarangan apa Lebih mulia kalo dia mengambilnya dan melipatnya Ditaruh kembali Udah lebih dapet pahala daripada kita ngomel Ya Bang itunya Bang Kalian kalo mau punya istri makanya pilih lah istri seperti Iris Bella Amin Badannya sekarang udah oke lagi Terus kemarin fotonya tuh sispek gitu Mba Aris liat dulu Aku gak baca Gak suka baca komen Terus suka emosi sendiri makanya gak usah dibaca gitu kan Ya dia lebih seniman lah daripada aku Dia suka ekspresif Suka berbagai macam peran gitu Dia ada waktu itu sempet kita liburan bareng Aku suka kayak ah aku pengen tato ah gitu Terus kayak free tato Oh iya nge-prank itu Iya nge-prank itu Jadi kayak hal-hal seperti itu Iya Jadi kayaknya suka bereksperimen aja sih Tapi menurut aku it's good Karena iya selagi dia bereksperimen tetep menjaga Asalkan jangan bereksperimen kalo kita punya istri lagi Menjaga yang sekarang aku bilang Oh iya Lo maksudnya ngomong ya Yang pentingnya menjaga perasaan aku gitu gitu Ya it's okay Ada yang pernah beneran nangis yang pesel gitu Ya itu prank tato Kamu kan katanya tuh suka masak dan segala macam Pastilah Karena dia nggak bisa bisnis Yang bisa bisnis tuh suaminya Iya juga Kita putusnya semenjak nikah Ya kita satu tim Apapun itu Kita mengambil langkah apapun Okay thank you Mas Airi Bye Thank you Jangan lupa untuk subscribe dan share ya AiS TV Sub indo by broth3rmax